Di video sebelumnya telah dibahas bagaimana konsep dasar teori evolusi yang disalahpahami halayak akibat kelirunya kurikulum biologi di sekolah menengah. Yang bisa berevolusi adalah spesies dan kera bukan spesies maka kera tidak bisa berevolusi. Berikut lanjutan pembahasan bagaimana teori evolusi yang benar sesuai kajian ilmu sains biologi. Karakteristik sifat manusia ditentukan materi genetik bernama DNA. Nah, segmen barisan DNA yang bisa mendefinisikan suatu sifat tertentu inilah yang disebut. Gen, pada satu untai benang kromosom, cuma 3% barisan DNA yang bisa jadi gen. Sisa barisan yang tidak bermakna 97%, disebut dengan DNA sampah, bukan maksudnya DNA itu gak ada fungsi atau manfaatnya. Walau awalnya disangka non-fungsional, tapi banyak temuan baru tentang daerah DNA sampah, ini setelah Human Genome Project, HGP, selesai. Pada poin selanjutnya, kita bisa memahami salah satu fungsi dan penjelasan kenapa ada banyak sekali DNA sampah. Jadi, sifat kita diwariskan oleh masing-masing 23 kromosom yang diberikan ayah dan ibu, yang kemudian saling bertautan menjadi 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Dimana, masing-masing kromosom itu memiliki barisan DNA dan 3% diantaranya adalah DNA yang membentuk sifat kita, warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, dan lainnya. Apa itu spesies? Sebelumnya sudah dikatakan, bahwa evolusi terjadi pada level spesies. Lantas spesies sendiri itu apa? Kebanyakan orang awam, mengklasifikasikan. Binatang berdasarkan namanya saja. Sejak kecil kita tahu berbagai macam hewan dan tumbuhan seperti anjing, kucing, gajah, jerapah, laba-laba, buaya, kuku-kuku, pohon beringin, pohon bambu, dan lainnya dari perbedaan bentuk fisik berdasarkan penglihatan mata kita saja. Namun jika kita melihat dari sudut pandang biologi, makhluk hidup itu diklasifikasikan bukan hanya dari bentuk tubuh atau anatominya saja, tapi juga sampai menelusuri perbedaan morfologi, fisiologi, bahkan sampai kemiripan. Struktur denanya. Struktur klasifikasi makhluk hidup ini akhirnya dikategorikan pada beberapa level yang kita kenal sebagai taksonomi, dari mulai kingdom, film, class, order, suborder, superfamily, familia, genus, species. Dalam hal ini, spesies adalah tingkatan terbawah dari taksonomi yang merupakan individu yang memiliki identitas unik dibandingkan spesies yang lain. Patokan klasifikasinya dari mana? Ia dari dari kemiripan struktur DNA dan urutan basa nitrogen penyusunnya ATGC. Dan juga kemampuan makhluk hidup tersebut untuk menghasilkan keturunan yang fertil, subur di alam bebas. Contohnya nih, coba lihat gambar laba-laba Theridean Gralator di bawah ini. Di antara 4 jenis laba-laba itu kelihatannya beda sekali kan? Mungkin Anda berpikir 4 laba-laba ini beda spesies, tapi faktanya keempat laba-laba ini spesies yang sama karena mereka bisa kawin antar variannya itu dan melahirkan keturunan yang fertil alias bisa berkembang biak terus. Sekarang, coba Anda, perhatikan 3 jenis kukang ini. Coba Anda lihat kukang Kalimantan, kukang Jawa, dan kukang Sumatera itu relatif mirip sekalikan. Orang yang melihat sekilas mungkin menyangka itu spesies yang sama, cuma beda corak warna rambutnya saja. Padahal, sebetulnya ketiga kukang di atas adalah spesies yang berbeda karena ketiga makhluk ini tidak bisa kawin antar mereka di alam tidak bisa kawin dan menghasilkan keturunan. Nah, proses evolusi jelas hanya bisa terjadi pada tingkat spesies. Karena proses, ini harus melalui proses kawin antar individu untuk menjadi spesies baru. Apakah monyet macaca fascicularis, mungkin suatu saat nanti berevolusi? Mungkin, apakah kera bisa berevolusi? Tidak, karena kera bukan nama spesies. Terlepas dari itu, biar bagaimanapun klasifikasi taksonomi adalah human konstruk alias buatan manusia untuk menyederhanakan betapa kompleksnya keanekaragaman makhluk hidup dengan jutaan variasi morfologi, anatomi, fisiologi, dan struktur DNA. Titik, jadi spesies sebagai tingkatan akhir dari taksonomi seringkali tidak bisa didefinisikan secara universal. Mutasi genetik Sekarang kita tahu bahwa biologi mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan kemiripan struktur DNA, dan juga bahwa semua makhluk hidup tersusun sesuai gen yang terdapat pada inti dari sel. Nah, masalahnya gak semua sel dalam tubuh kita bertahan dari sejak kita lahir sampai mati. Sel-sel penyusun makhluk hidup itu diganti seiring bertambahnya umur. Oleh karena sel, lama diganti oleh sel baru, materi genetik di sel lama harus direplikasi menjadi sel baru yang identik agar mempertahankan bentuk atau sifat yang nampak. Misalnya, gen pada sel kulit orang berkulit hitam, akan membentuk sel kulit baru yang kadar. Melaninnya sama sehingga walaupun selnya tergantikan seiring bertambahnya usia, orang tersebut tetap berkulit hitam. Most of the time, replikasi DNA dari orang tua ke anak terjadi secara sempurna. Namun, ada saatnya error dalam replikasi terjadi. Nah, perubahan kode pada materi genetik ini yang disebut mutasi. Hal yang menyebabkan mutasi genetik ini bermacam-macam, mulai dari penyebab natural ya, replikasi DNA mungkin salah secara alami seperti kesalahan transfer kode genetik. Radiasi ultraviolet, logam berat seperti kromiu, arsenik, radioaktif decai, sinargama, x-ray, dan lainnya. Makhluk hidup yang melewati proses mutasi genetik disebut dengan mutan. Makanya kalau di rumah sakit, kita dianjurkan jangan dekat-dekat. Keruangan beradioaktif agar tidak terpapar radiasi yang bisa menyebabkan keturunan kita menjadi mutan. Proses mutasi genetik ini diketahui pertama kali oleh Thomas Gunn Morgan, di mana ia berhasil memaksakan mutasi pada lalat buah hingga lalat. Tersebut memiliki sifat baru yaitu mata yang berwarna putih. Again, most of the time, mutasi genetik merugikan bagi suatu organisme, contohnya pada tikus berwarna putih yang membuat dirinya mudah diterkam predator, bebek dengan empat kaki yang berpotensi cedera dan infeksi, atau pada manusia yang terlahir dengan sel darah merah yang kisut atau sikel sel dan lainnya. Jadi kalau kita lihat berita ada kambing berkepala 2, bebek berkaki 3, pohon kelapa yang batangnya bercabang-cabang. Jangan buru-buru heboh itu siluman jadi-jadian dari alam gaib dulu ya. Itu semua ada penjelasan ilmiahnya, yaitu mutasi genetik alias replikasi DNA yang salah. Nah, karena mutasi ini hampir selalu merugikan, seringkali mutan tak sempat bereproduksi. Alias sudah mati duluan punya keturunan. Tapi, walaupun jarang sekali terjadi, ada saatnya proses mutasi ini dapat menguntungkan si organisme, yang memungkinkan organisme bereproduksi, dan menghasilkan spesies baru. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah seleksi alam. Bagaimana mutasi bisa menguntungkan dan merugikan bagi organisme? Untung, dan, rugi, dalam konteks ini ditentukan sejauh mana organisme itu bisa bertahan hidup dengan kondisi alam atau lingkungan. Ada saat ketika mutasi dapat menguntungkan organisme tersebut untuk beradaptasi terhadap alam. Contohnya, beruang kutub Ursus Maritimus, dan beruang coklat Ursus Arctos, memiliki nenek moyang yang sama yang berwarna coklat kehitam-hitaman. Lalu, keturunan beruang kurba tersebut mengalami mutasi sehingga warna rambutnya putih. Di ekosistem hutan, hal ini merugikan karena mangsa-mangsa dapat dengan mudah menghindari beruang berwarna putih. Namun, ketika planet bumi diliputi zaman es, mutasi perubahan warna rambut beruang menjadi putih ini menjadi suatu keuntungan. Di daerah tundra yang bersalju, beruang putih lebih cenderung mampu berburu dan hidup hingga mereka menghasilkan keturunan jika dibanding dengan beruang berwarna coklat. Sedangkan di daerah hutan yang terjadi adalah sebaliknya. Beruang dengan warna gelap lebih diuntungkan dengan beruang yang berwarna putih. Akhirnya beruang yang berwarna putih sukses di daerah yang dingin dan bersalju, sedangkan kerabatnya yang berwarna coklat sukses bertahan hidup di daerah hutan. Jadi sekarang bisa dibayangkan ya, alam menyeleksi hasil mutasi gen suatu organisme. Nah kalau semakin banyak sifat yang diseleksi dan muten terus bereproduksi menghasilkan keturunan yang fertil. Hingga ribuan tahun sehingga dua jenis organisme menjadi sangat berbeda dan tidak bisa melakukan kawin silang, maka terbentuklah spesies baru. Ini yang terjadi pada beruang kutub dan beruang coklat sekarang, setelah ribuan tahun berpisah habitat. Dan terjadi banyak sekali mutasi yang terjadi sehingga mereka sangat berbeda sampai tidak bisa kawin dan menghasilkan anak yang fertil di alam, akhirnya sekarang kita menyebut mereka sebagai dua spesies yang berbeda, walau memiliki leluhur yang sama. Itulah proses evolusi, ada mutasi yang terjadi secara random dan hasil mutasi tersebut diseleksi oleh alam. Muten yang berhasil bertahan hidup karena didukung oleh kondisi alam dan berhasil membentuk keturunan fertil dan terus berkembang biak. Selama ribuan tahun akan menjadi spesies yang baru. Lalu jika beruang kutub merupakan evolusi dari beruang berwarna coklat, apakah beruang coklat berarti harus punah? Tidak, spesies yang lama akan tetap bertahan selama masih bisa beradaptasi dengan Perubahan lingkungan, evolusi tidak terjadi seperti transformasi Pokemon atau Digimon, Simsalabim beruang coklat berubah jadi putih terus jadi spesies baru, di mana beruang yang coklatnya jadi punah. Paham ya, di era modern sekarang ini, para ahli biologi mencoba menguji teori ini hingga tingkat akurasi yang sangat detil, bahkan sampai membedah bagaimana urutan DNA, A, T, G, C pada manusia dengan bantuan teknologi. Proyeknya sudah berjalan dan dinamakan, Genome Mapping Project. Hal yang ironis adalah banyak orang yang tidak percaya dengan teori evolusi, padahal tanpa mereka sadari, penerapan dari teori evolusi telah menjadi manfaat yang mereka dapatkan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih telah menonton!